Isu pelaporan KPK terhadap Pak Haji, bisa statement sedikit? Jadi yang namanya bantuan, saya sampaikan, ada yang melalui pemerintah daerah, ada yang langsung, untuk warga masyarakat. Yang melalui pemerintah daerah, itu di data. Di data, dibasukkan dalam pembukuan, menerima apa saja, dan itu ada tanda terimanya. Setelah itu, ada permintaan dari warga masyarakat, yang melalui RT, RW, KD, Caman. Setelah itu, diberikanlah, verifikasi diberikanlah oleh penjaga gudang. Dan itu adalah buku catatannya, gue siapa, jam berapa, dan fotonya juga ada, itu langsung di SPJ-kan. Sehingga tiap hari, tiap minggu itu, ada pemasukan dan pengeluaran dan saldo di gudang. Sehingga, yang namanya bantuan itu, mohon maaf, ya, mohon maaf, gak sampai dijual oleh bupati ke pasar. Nah, memang, banyaknya itu bupati juga ke pasar aku. Aduh, terlalu banyak, bupati banyak kerjaan. Bupati banyak kerjaan yang lain, ya. Banyak kerjaan yang lain, ya. Tinggal itu, masalahkan saja. Ya, saya terlalu naiklah kalau harus menjual barang-barang bantuan. Masyarakatnya kasihan. Bahkan saya tegurit Pak OPD, apa sati-hati. Jangan sampai dikurangi. Kita harus menambah untuk teman-teman kita yang ada di lapang. Dan saya sampaikan di media sosial, kalau ada yang mengkorupsi uang maupun barang, itu hukumannya mati. Dan saya pun mengutip, tahu gak, waktu hari nanti korupsi. Lihat IG saya, saya sengaja dikutip untuk disampaikan Ura Cianyur. Dan saya juga untuk disampaikan kepada Kepala OPD saya. Siap, siap. Hati-hati jangan sampai hal tersebut disalahgunakan. Pak Bupati, terkait laporan tersebut sudah diterima oleh KPK. Ya. Untuk laporan tersebut dan sudah diterima oleh KPK, itu tanyaannya boleh. Ya, itu misalkan. Nah, KPK juga nanti akan menerima. Tapi, ini benar atau tidak? Ini lah, Kak. Kalau tidak-benar kalau kalau panik, ya. Lah? Ah, gak usah. Jadi, langkah apa yang mudah ambil pengor, Kak? Saya bekerja aja untuk kak, ya. Tapi kalau ini, duanya-duanya ini kan yang dari uang.